Jadi tersangka KDRT terhadap Lestik Kejora, Rizky Bilar jadi tersangka Bahkan sore ini, pada Kamis 13 Oktober 2022, Rizky Bilar resmi ditahan di Polres Metro Jaya Tak hanya itu, suami Lestik Kejora tersebut juga telah memakai baju tahanan berwarna oren Rizky Bilar disebutkan sudah sejak lama melakukan KDRT kepada Lestik Kejora Kini ayah BBL tersebut harus mendekam di penjara hingga 20 hari mendatang Penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan, Rizky Bilar Dilakukan penahanan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan Ujar Kabit Humas Belda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat Jumpa Pers pada Kamis Sebelumnya kuasa hukum Rizky Bilar, Hotmasi Tompul resmi mengajukan surat permohonan agar kliennya tidak ditahan Sudah, sudah dikirim hari ini, kata Hotmasi Tompul saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis Hotma juga berencana mendamaikan Rizky dan Lestik Sebagai informasi, Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT Lestik Kejora pada Rabu Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi Mengumpulkan bukti-bukti hingga menemukan adanya unsur pidana Bukti adanya KDRT tersebut berasal dari keterangan saksi hingga hasil visum pelapor Menurut keterangan polisi, Rizky Bilar sudah sejak lama melakukan KDRT Salah satunya, Rizky Bilar pernah melempar bola biliar ke arah Lestik Kejora Adapun, Lestik Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu Malam Dalam laporannya, Lestik Kejora menjerat Rizky Bilar dengan pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Namun, Rizky Bilar melalui kuasa hukum sebelumnya membantah melakukan KDRT terhadap Lestik Kejora Kabit Humas, Pol Demetro Jaya Kombes, Pol Indra Zulpan mengungkapkan Bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lestik Kejora Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lestik Kejora Zulpan tak menjawab secara detal Namun, dalam pemeriksaan Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya Meskipun begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka Karena sudah ada lebih dari dua alat bukti yang dikantongi Seperti di Zoom at Revertum Lestik Kejora Rekaman CCTV, pemeriksaan saksi, pemeriksaan Lestik Kejora sebagai pelapor Dan juga pemeriksaan Rizky Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Terima kasih telah menonton!